Selamat pagi dengan Mamang Cirepet di malam hari ini ya, bertepat di depan rumah sakit umum daerah bersama Kota Pageralam yang mana syukur Alhamdulillah pendaki yang berasal dari Kota Bungo telah dapat dievakuasi dan akan dibawa ke rumah sakit umum daerah bersama Kota Pageralam ini. Nah saat ini kita akan mewawancara sedikit kepada Bung Panca ya, dari Tagana. Ya Bung Panca, selamat malam kita berada di rumah sakit malam hari ini ya. Bung Panca, itu jenazah ya yang telah ditemukan, itu di mana tempatnya? Baik Bang Edo, informasi tim kami di atas, ada lima tim yang bergabung di atas untuk membuat calon evakuasi. Tidak ada dua surfipor berada di dalam kawah Merapi Dimpu. Berapa meter itu? Diperkirakan di kedalaman 300 meter. 300 meter kurang lebih. Nah, di saat evakuasi dari kawah ke bibirnya itu, berapa jam kita berhasil? Tim kita sudah diluncurkan dari kemarin pagi untuk membuat jalur evakuasi, namun mulai bergerak tadi pagi. Karena kekurangan peralatan dan kekurangan kelengkapan tali kembali, kita menunggu kiriman tali dari bawah. Jadi, otomatis memakai waktu yang lama, kira-kira siang tadi, tim berhasil mengevakuasi satu korban ke bibir kawah. Ya, dari kawah ya? Dari kawah ke puncak Merapi Dimpu. Itu cuma satu. Yang satunya, Bung Panca? Yang satunya kemungkinan besok pagi akan diangkat dari TKP di dalam kawah, naik ke bibir kawah. Itu informasi tim kita di atas. Ya, dari kawah menuju ke Rimau, itu perjalanan kita berapa jam tadi? Pas berhasil kita angkat? Dari kawah menuju Rimau, tadi kita terpantau kira-kira... Sampai ke Rimau nya, Bung Panca. Tadi sore kira-kira siap 3, kita pantau korban pertama sudah di bibir kawah. Dan sekarang, pukul kurang lebih, pukul tengah 12. Sudah di Rimau tadi, kita pantau setelah tengah 12. Sekarang sudah luncur ke rumah sakit umum daerah Besma. Jadi yang satunya, besok akan kita evakuasi. Ya, Bang Ido, rencananya besok akan dievakuasi. Jadi dikarenakan medan terlalu sulit dan tim terlalu lelah, jadi ditarik dulu ke bawah. Dan besok pagi, insya Allah akan kita luncurkan kembali ke Punca Dempo. Ya, terima kasih, Bang Ido. Demikian, sedikit kilas ya, dua pendakini berasal dari kota Bungo, bersama Bung Panca. Ini salah satu anggota personil Tagana. Di Tagana, sebagainya apa, Bung Panca? Baik, kemarin kita operasi gabungan, kita ada di dapur umum. Karena untuk 10 hari pertama ditutup, jadi kita diminta untuk masuk di tim seru. Hari ini, kita bersama tim ada di tim 1 seru, dan ada di posko-posko, posko selter 2, pleci, selter 1, serta di siri-siri. Oke, baik, demikian untuk Anda. Ya, tetap bersama kami, karena syukur Alhamdulillah, saat ini satu pendaki berasal dari kota Bungo telah dapat kita evakuasi dan akan segera kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bersoma. Dan besok pagi, rekan-rekan tim relawan akan kembali terjun untuk mengambil satu jenazah lagi di Puncak Gunung Dempo. Tetap bersama Pagar Dalam Post Channel, like, komen, subscribe Pagar Dalam Post Channel. Sip.